Jiwa yang lahir terbang menjauh, sedangkan jiwa pedang bunga liar terbang menuju Likingshan. Dia tersenyum puas. Nak, akan kutunjukkan padamu seperti apa teknik pedang itu. Kelahiran jiwa terbang kurang dari 5 km sebelum tiba-tiba terbelah menjadi 2, meledak dengan keras. Cahaya yang menyilaukan menerangi ribuan km saat gelombang udara melonjak. Pedang Daemon, Grandmaster Taoisme mau tidak mau mundur. Grandmaster lain telah meninggal di Gunung Grid Buddha, dan dia mati karena pedang. Kebrutalan pertempuran ini telah melampaui imajinasinya. Tekadnya untuk membersihkan setan dan mempertahankan jalan lurus perlahan-lahan digantikan oleh rasa takut. Sosok Dewa Petir di belakangnya perlahan-lahan menghilang juga. Tidak ada kultifator yang tidak peduli dengan kehidupan mereka, dan aliran Taoisme sangat mementingkan kata, umur panjang. Dia tidak memiliki keluhan langsung dengan Likingshan. Jika dia membantu Chu Lai King, biarlah, tapi mempertaruhkan nyawanya untuk itu tidak sepadan. Melihat bagaimana Jin Fugui dan Yue Wu yang mundur dari medan perang, dia tidak lagi ragu-ragu. Dia tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir dan bersiul. Dia bahkan tidak menyapa Chu Lai King. Wajah Chu Lai King sedingin baja. Bahkan jika dia membunuh Likingshan kali ini, otoritas tanah milik Raja Chu akan berantakan. Ditambah dengan kematian tamu terhormat lainnya, kerugiannya pada dasarnya tidak dapat dihitung, yang membuatnya semakin membenci Likingshan. Pemimpin Sekte Umbral Yin terus mengawasi dari satu sisi. Ekspresinya terus berubah, membuatnya sulit membedakan antara senang dan khawatir. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan. Namun, Ratu Kegelapan berpikir, dukungan Suanyu terhadap Likingshan dengan segala cara bukan tanpa alasan. Penguasa Istana Koleksi Pedang juga ingin mundur. Membunuh Likingshan dalam situasi seperti ini sudah sangat sulit, dan dia malah terancam mati. Dia berpikir, anak ini telah berselisih dengan Istana Koleksi Pedang Kita. Ini sudah menjadi masalah hidup dan mati. Jika aku tidak membunuhnya di sini, dia pasti akan menjadi masalah besar bagi seluruh Istana Koleksi Pedang Kita. Seluruh rencana akan terpengaruh. Sekarang akhirnya damai, kalian berdua. Sudah waktunya untuk balas dendam dan kebencian. Likingshan tidak mau repot-repot mengejar mereka. Dia dengan santai meraih Pedang Bunga Liar yang terbang dan menusukkannya ke tanah di sampingnya. Dia tidak menggunakannya. Nak, apa yang kamu lakukan? Jiwa Pedang Bunga Liar bingung. Hanya melihat, Likingshan tersenyum. Setiap kali burung Phoenix menjalani nirwana, ia akan menyatu dengan berbagai kekuatan di tubuhnya, memberinya perasaan terlahir kembali. Dan kelahiran kembali nirwana ini, itu juga memberinya rasa pencerahan yang samar-samar di dalam hatinya. Dia memiliki pemahaman baru tentang cara dia bertarung dan dirinya sendiri. Kamu tidak ingin menggunakan senjata ilahi. Apakah kamu bodoh? Cepat ambil pedangmu dan potong sampai mati. Jiwa Pedang Bunga Liar berteriak dengan ketidakpuasan. Sekarang, meskipun aku mengambil pisau, aku tidak akan memiliki niat membunuh yang kamu inginkan. Faktanya, saya tidak kekurangan niat membunuh. Aku bukan Asura. Saya tidak perlu mempertahankan niat membunuh sepanjang waktu. Liqingshan menggelengkan kepalanya. Jika niat membunuhnya sangat besar, tidak ada orang yang tidak bisa dia bunuh, dan tidak ada yang tidak bisa dia bunuh. Memang benar dia bisa menunjukkan kekejaman dan haus darah harimau iblis secara ekstrim dan dengan mudah membunuh guru Zhu dan yang lainnya, tapi jika dia benar-benar menjadi seperti itu, dia bukan lagi dia. Terlebih lagi, itu jauh dari bentuk terkuatnya. Ini karena transformasi iblis harimau hanyalah salah satu dari sembilan transformasi iblis dan ilahi. Itu juga karena dia memiliki kemampuan superkuat seperti Tiger Demon's Fury, yang malah membuatnya terlalu bergantung padanya. Selama ini, dia membiarkan sifat iblisnya menekan sifat ketuhanannya, bertahan dan berjuang untuk hidupnya. Namun, dia yang sebenarnya tahu bagaimana bertahan, bagaimana ragu, dan bagaimana mengasihani. Itu bukan datangnya dari berbagai perubahannya, melainkan dari hatinya. Dia bekerja sangat keras untuk mencari kekuasaan, bukan untuk menjadi orang lain, dia juga tidak bisa menjadi orang lain. Aku adalah aku, Li King San. Pada saat itu, kekuatan yang tidak cocok dari penyuruh dan burung Phoenix mulai bergabung secara bertahap. Air dan api saling melengkapi, tumbuh dan berkembang bersama. Ini tidak hanya merupakan keseimbangan antara dua transformasi, tetapi juga merupakan mundurnya sifat iblis dan pertumbuhan sifat ilahinya. Berbagai kekuatan di tubuhnya bergabung menjadi satu, tidak lagi saling berbenturan. Segera, kekuatannya meningkat ke tingkat yang baru. Jiwa pedang bunga liar awalnya ingin membalas, tetapi merasakan perubahan di kehadirannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Mungkin hukum alam asura tidak bisa digunakan untuk mengevaluasi segala sesuatu di dunia. Segera, Li King San memahami kemampuan bawaan keempat dari burung Phoenix. Kekuatan hidup yang kuat meresap ke seluruh tubuhnya, mencapai jiwanya. Seperti yang dia duga, itu tetaplah nirvana burung Phoenix. Dia menghitung dengan jarinya, saya bisa terlahir kembali empat kali seperti ini. Tidak termasuk saat aku berubah menjadi telur, itu tiga kali. Saya sudah mati satu kali sebelumnya, yang berarti saya bisa terlahir kembali dua kali lagi. Dia tidak bisa menahan senyum. Jika penguasa istana koleksi pedang mengetahui hal ini, dia mungkin akan segera terbang dengan pedangnya. Dia bahkan tidak berani berpikir untuk membunuh Li King San dua kali lagi. Chu Lai King menyalakan segel emas itu lagi, dan menekannya dengan keras. Penguasa istana koleksi pedang mengayunkan pedang surgawi lagi. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru. Li King San berdiri dengan tangan di belakang punggung dan mengangkat kepalanya. Dia tidak mengelak. Itu bukanlah situasi yang menyedihkan, jadi dia tidak perlu menggunakan end of the fanatic. Selain itu, dia tidak merasakan banyak kemarahan terhadap orang mati, sehingga dia bisa mengesampingkan kemarahan setan harimau. Karena kamu ingin mengalahkanku dengan kekuatan, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan sebenarnya. Suara banteng sepertinya datang dari kedalaman Gunung Grid Buddha. Tubuh Li King San membesar, mencapai 30 meter, 100 meter, 1000 meter. Rasanya seperti sejarah terulang kembali. Namun, kali ini, dia tidak berubah menjadi dewa iblis biasa. Sebaliknya, ia berubah menjadi iblis sapi raksasa yang berdiri di Gunung Buddha Agung. Transformasi setan sapi, daemonifikasi. Tubuhnya menjadi jauh lebih kecil, tingginya hanya sekitar 1000 meter. Namun, ia tampak lebih stabil dan tidak bisa dihancurkan, seolah-olah ia telah menjadi bagian dari bumi. Ledakan Gunung Buddha besar berguncang hebat, dan kuku besinya tenggelam dalam-dalam. Namun, meskipun Chu Lai King menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak mampu mendorong segel emas itu turun satu inci pun. Dia tercengang. Dia mengetahui kekuatan segel emas dengan sangat baik. Meskipun sebagian dari kekuatannya telah terkuras oleh penghancuran diri dari jiwanya yang baru lahir, dia masih bisa dengan mudah menghancurkan gunung. Li King Shan mengangkat tinggi lengan kirinya, menggunakan satu tangan untuk menghentikan segel emas Raja Chu. Matanya diam dan damai, tidak ada kemarahan atau niat membunuh, hanya tekat yang teguh. Kemampuan empat iblis lembu telah menjadi naluriah. Semudah makan dan minum. Kekuatan bumi memberinya dukungan terbesar. Dia bisa menggunakan gravitasi bumi dengan bebas, mengubahnya menjadi gaya tolak yang kuat. Ini menjadi bantuan besar baginya dalam melawan segel emas Raja Chu. Iblis sapi menempa persembunyiannya menyebabkan ribuan garis cahaya mendarat di tubuhnya, hanya meninggalkan beberapa tanda putih yang lenyap dalam sekejap mata. Rasanya seperti menggaruk yang gatal. Master Istana koleksi pedang sedikit terengah-engah. Pertarungan yang terus-menerus telah melelahkannya juga. Kemampuan yang tak ada habisnya membuatnya agak kelelahan. Dia bahkan merasakan sedikit keputus asaan. Berapa banyak lagi trik yang Li Qingshan miliki. Gemetar Iblis Kerbau. Suara lenguhan yang teredam terdengar, dan bumi bergemuruh seperti guntur yang teredam. Bo. Kekuatan getaran muncul dari bawah kakinya, berkumpul di tangan kanannya. Dia perlahan mengepalkan jari-jarinya dan melemparkan pukulan ke segel emas Raja Chu. 1082. Gelombang udara bersiul dan menyapu seperti riak. Pemandangan di sekitarnya berubah, dan bahkan ruang di sana pun bergetar. Kekuatan yang luar biasa dan tak terhentikan terpancar dari segel emas, serta getaran yang kuat. Lengan Chu lai king gemetar. Dia sebenarnya merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lengannya tiba-tiba ditekuk dan didorong ke atas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya karena tidak percaya. Meterai Raja Chu adalah simbol otoritas kerajaan. Itu telah diwariskan sejak berdirinya kerajaan Chu, mengumpulkan kekuatan iman dan keyakinan jutaan warganya. Apakah sebenarnya ada seseorang di dunia ini yang mampu melawannya sendirian? Di sana, ceritan keras yang sepertinya datang dari dalam bumi terdengar. Li Qingshan melompat dan melayangkan pukulan lagi ke segel emas itu. Ledakan, 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 ledakan. Ruang berguncang dan lapisan cahaya kemasan pecah, tersebar di udara seperti badai salju. Li Qingshan melontarkan pukulan demi pukulan ke segel emas Raja Chu. Dia seperti seekor banteng yang marah, yakin akan musuh dihadapannya. Dia tidak tahu bagaimana cara mundur. Yang bisa dia lakukan hanyalah maju. Sekalipun dia tenggelam ke dalam lumpur, dia tidak akan pernah bertobat. Biksu yang tidak marah itu menatap ke awan. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menghela nafas. Ketika dia menerimanya sebagai muridnya saat itu, mungkin dia telah merasakan obsesinya yang dalam. Itu bahkan lebih tegas daripada miliknya. Tidak peduli betapa mudahnya dia berubah di permukaan, hatinya tidak pernah berubah. Aku tidak tahu jalan apa yang kamu ambil, tetapi jika kamu ingin pergi, pergilah. Chu Lai King bangkit dan mundur lagi dan lagi, seolah-olah dia tidak mampu melawan obsesi yang menakutkan ini. Dengan serangkaian ledakan, segel emas itu terangkat lagi dan lagi. Cahaya kemasannya meredup hingga batasnya. Tiba-tiba, dengan retakan, retakan muncul pada karakter, Chu, di segel Raja Chu. Dasmon celaka, jangan berani-beraninya. Hati Chu Lai King sakit, dan ekspresinya berubah drastis. Segel emas Raja Chu pada dasarnya seratus kali lebih penting baginya daripada tablet leluhurnya, dan itu juga merupakan benda yang menjadi penopang nyawanya. Jika dihancurkan, maka semuanya akan hancur. Kenapa aku tidak berani? Kenapa saya tidak bisa? Pecah. Li King Shan menyilangkan tinjunya dan mengangkat lengannya, melepaskan kekuatan iblis lembu dan membantingnya ke karakter, Chu. Ledakan. Segel Raja Chu yang bergunung-gunung melonjak ribuan kaki ke udara, bergetar hebat saat mengeluarkan suara mendengung. Saat Li King Shan terjatuh, senyuman bahagia muncul di wajahnya saat dia melihat retakan itu menyebar. Segera, itu menyelimuti seluruh segel emas Raja Chu. Ledakan. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Ribuan busur cahaya kemasan membuntuti di belakangnya seperti hujan meteor. Segel emas Raja Chu yang tidak bisa dihancurkan, yang telah diwariskan selama ribuan tahun dan pernah menekan Li King Shan sampai mati, hancur berkeping-keping begitu saja. Chu Lai King merasa seolah-olah dia telah dipukul di dada, dan pandangannya menjadi hitam. Dia hampir muntah darah. Dia memelototi Li King Shan. Ini adalah pembalasan. Li King Shan mendarat di tanah. Dia menunjuk ke langit. Engah! Chu Lai King memuntahkan setegup darah. Li King Shan memutar kepala lembunya dan menatap ke arah Tuhan Istana dengan mata bulat lembunya. Apakah kamu sudah cukup? Darah mengalir di punggungnya. Ketika dia menyerang segel emas Raja Chu dengan kekuatan penuhnya, penguasa Istana menggunakan kesempatan ini untuk menyerang dengan putus asa juga. Dengan menyerang satu titik, dia nyaris tidak berhasil menembus iblis sapi yang menempa persembunyiannya dan memberikan beberapa kerusakan padanya. Namun, dia sama sekali tidak mematikan. Daemon celaka, aku akan mengampunimu hari ini. Tuhan Istana tidak ragu sama sekali. Dia menyatu dengan pedangnya dan berubah menjadi seberkas cahaya indah, merobek udara. Kamu telah menyelamatkanku, tapi aku tidak akan membiarkanmu. Li Qingshan membuka tangannya dan menyelimuti seberkas cahaya. Gravitasi. Garis cahaya itu berhenti seolah-olah ada tali takasat mata yang diikatkan padanya, menariknya mundur inci demi inci. Penguasa Istana koleksi pedang terkejut. Dia segera merasakan kesulitan Guru Su. Awalnya, dia yakin kekuatannya berada di atas kekuatan Master Su, cukup untuk melepaskan diri dari tarikan kemampuan aneh itu. Namun, dia tidak pernah menyangka semua kemampuan iblis sapi menjadi lebih kuat dan lebih kuat setelah Li Qingshan menggunakan transformasi iblis sapi. Bahkan ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak dapat melepaskan diri dari tarikan takasat mata. Pisau? Ayo! Li Qingshan menekan dengan tangan kanannya, dan pedang bunga liar terminus terangkat ke udara, mengembang dengan cepat hingga menjadi pedang besar yang panjangnya beberapa ratus meter. Dia memegangnya di tangan hitamnya, dan itu bersinar terang di bawah sinar matahari. Tidak ada niat membunuh yang ganas, tidak ada teknik pedang yang mendalam, bahkan tidak ada ujung pedang yang tajam. Yang ada hanyalah tebasan pedang yang megah, berat, luas, dan sederhana. Bilahnya menyapu, meninggalkan lintasan hitam. Namun, di mata penguasa istana, itu adalah turunnya dunia kegelapan. Bantu aku, kawan, kepala istana berkomunikasi, tetapi tidak ada jawaban. Sepotong kemarahan melintas di matanya, dan dia mengayunkan pedang surgawi dengan tegas. He he, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Jerry Neterwar, penguasa sekte umbral yin tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengarahkan jarinya yang kurus ke arah penguasa istana. Anda, tuan istana bergidik, dan wajah hantu yang menyeramkan muncul di wajahnya. Biasanya, dia tidak akan takut dengan serangan seperti ini, tapi saat ini, itu seperti pukulan terakhir yang mematahkan punggung unta. Pedang surgawi dengan cepat runtuh. Rencana hebatku, dia berteriak dengan kekuatan terakhirnya, Li Qingshan, kamu tidak akan pernah mendapatkan akhir yang baik. Itu tidak masalah sama sekali. Li Qingshan mengepalkan tinjunya dan menekan dengan kuat, memusnahkan penguasa istana dalam getaran yang gelap. Tepat pada saat ini, Raja Cuyangganas mengangkat kuali tinggi-tinggi, mulut kuali itu memuntahkan ribuan cahaya yang menyilaukan. Gunung dan sungai di Qingshan terbentang tanpa henti di langit, menyelimuti segalanya, memancarkan semacam keagungan yang tidak manusiawi. Itu adalah kumpulan hukum langit dan bumi, itu adalah Qingshan Caldron, salah satu dari sembilan kuali di dunia. Itu memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada segel Raja Cuyangganas yang mengumpulkan kekuatan iman rakyat, tapi dia lebih suka kuali Qingshan, dihancurkan, dan bukan segel Raja Cuyangganas. Ini karena kuali provinsi hijau bukan hanya merupakan simbol otoritas, namun juga merupakan tanda ketundukan. Akibatnya, Cuylai Qing tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Biasanya, dia hanya membutuhkan satu segel emas untuk menekan semuanya. Matanya bulat, dan rambut panjangnya acak-acakan. Dia tanpa ekspresi, tapi ada kemarahan yang tak terlukiskan di wajahnya. Tidak ada yang bisa mengabaikan ancaman seperti itu. Bahkan Raja dari delapan provinsi, bahkan sepuluh Raja Daemon pun tidak. Namun, Li Qingshan hanya melihat ke atas. Kamu juga tidak menginginkan ini. Dengan itu, dia menuruni Gunung Grid Buddha, menuju Buddha Raksasa yang mengejar Little N. Sedikit perjuangan muncul di wajah Cuylai Qing. Dia tidak seperti Li Qingshan, yang sendirian di dunia. Sebagai penguasa provinsi hijau, Raja Kerajaan Cuy, dia memiliki kekuatan yang besar, tetapi juga tanggung jawab yang besar. Kehendak dan warisan dari beberapa lusin raja, serta pertempuran dan peperangan yang tak terhitung jumlahnya, telah meletakkan dasar bagi Kerajaan Cuy. Jika ini terus berlanjut, bagaimana dia bisa bertahan melawan serangan Kerajaan South Shin? Dia tidak ingin menjadi penguasa Kerajaan yang hancur, jadi dia ragu-ragu. Buddha Raksasa sedang fokus mengejar N. Kecil ketika tiba-tiba ia diselimuti oleh bayangan besar. Sebuah tangan besar tiba-tiba jatuh, menekan kepala Buddha dan mengangkatnya. Sang Buddha berbalik dan membantingkan telapak tangannya ke lutut Li Qingshan. 1083. Retakan, terdengar suara logam pecah. Lututnya hampir hancur berkeping-keping. Li Qingshan menyeringai. Dia meraih kepala Buddha dengan kedua tangan dan menariknya ke atas. Ibu jarinya menggenggam mata Sang Buddha. Tangannya melepaskan gelombang kekuatan getar yang bertabrakan dengan cahaya Buddha. Suara-suara aneh terdengar. Sang Buddha melambaikan telapak tangan emasnya dan menamparkan pergelangan tangan Li Qingshan. Retakan, kedua tulang pergelangan tangannya hancur pada saat bersamaan. Li Qingshan memegang rat kepala Buddha. Dia tidak akan melepaskannya sampai lengannya patah. Buddha ini memang kuat, tubuhnya bahkan lebih kuat dari segel emas Raja Chu. Aku tidak bisa menghancurkannya meski aku menggunakan seluruh kekuatanku. Jika aku melawannya sendirian, akan sulit mengalahkannya. Namun tanpa disadari, sifat Buddha yang lemah namun luas memiliki pengaruh yang jauh lebih kecil terhadap dirinya. Hal ini terjadi bukan karena perbedaan ukuran. Tampaknya sifat keras kepala dari Iblis Kerbau lebih cocok untuk menahan aura parah, atasan, tersebut dibandingkan sifat ganas dan agresif dari Iblis Harimau. Hati Iblis Harimau masih bisa kacau, tetapi Iblis Kerbau tidak akan bertobat meskipun dia terjebak di dalam lumpur. Namun, dia tidak sendirian. Matahari terbenam di barat, sinar matahari bersinar, jubah biksu putih melayang, disepuh dengan lapisan emas dan merah. Sepasang kaki telanjang tanpa cacat mendarat dengan ringan di atas kepala sang Buddha. Buddha, tebuslah dosa-dosaku, kata N kecil dengan suara rendah. Dia memegang pedang pembunuh Buddha dengan kedua tangannya dan menusuknya tanpa ragu-ragu. Pedang tulang putih langsung menusuk kepala sang Buddha. Tiba-tiba mulus sampai tidak mencapai gagangnya. Baru saja, itu berhenti. Tubuh Buddha yang kuat tiba-tiba berhenti. Cahaya Buddha emas keluar dari tanda pedang di atas kepalanya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi ribuan sinar cahaya. Jubah biksu putih itu berkibar dengan keras dan tenggelam dalam cahaya Buddha yang luas. Saat ini, wajah sang Buddha yang tanpa ekspresi tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang aneh. Seperti riak, menyebar ke seluruh wajahnya dan menghilang dengan cepat. Sepasang mata Buddha mendongak. Meskipun berada di titik buta, ia dengan jelas melihat Little N. Wajah N kecil tanpa emosi. Api pucat menyala di matanya, tetapi tubuhnya diselimuti cahaya Buddha emas. Untuk sesaat, sulit membedakan antara Buddha dan iblis. Dia tampaknya dipenuhi dengan rasa hormat terhadap sang Buddha, tetapi tekadnya untuk membunuh tidak berkurang. Sang Buddha menutup matanya lagi dan menyatukan kedua telapak tangannya, melanjutkan ekspresi penuh kasihnya. Matahari terbenam di belakangnya secara kebetulan tumpang tindih dengan lingkaran cahaya di belakangnya. Dia bersinar dengan matahari. Biksu Daunless berseru. Wajahnya yang awalnya berubah karena marah tiba-tiba menjadi tenang dan tenang. Dia membungkuk dalam-dalam ke tanah dan berkata, saya bisa melakukan segalanya. Dauf Sang Buddha, kalau aku bisa mendapatkan segel ini, Daunless. Biksu yang tidak marah itu tersenyum lagi. Itu bukanlah cibiran yang sembrono, tapi kegembiraan yang luar biasa dari lubuk hatinya. Dia bersujud di tanah. Dia berkata dengan tegas, berbelas kasihlah, hukumlah kejahatan dan tingkatkan kebaikan. Semua makhluk hidup adalah setara, dan setiap orang bisa menjadi Buddha. Tujuh Raja Biksu Harta Karun dan para Biksu lainnya semuanya membungkuk dalam-dalam, dengan husyuk melantunkan semua yang telah mereka pahami dalam hidup mereka. Ribuan suara bagaikan sungai yang kembali ke laut, menyatu menjadi Dharma Buddha yang tak terbatas. Itu jauh lebih agung daripada nyanyian Devanaga. Pemandangan Provinsi Hijau yang dipantulkan oleh Kuali Provinsi Hijau di tangan Chu Lai King tiba-tiba menjadi acuh-ta'acuh. Ia tidak lagi memiliki martabat besar yang menekan segalanya. Hukum dunia juga menjadi tidak berarti. Semua kemuliaan adalah milik Sang Buddha. Li King San membelalakkan matanya. Buddha di tangannya yang berukuran kurang dari 300 meter tampak tumbuh jutaan kali lebih besar, menyebar ke seluruh dunia. Menatap ke bawah dari ketinggian yang tak terlukiskan, ia sebenarnya lebih cemerlang dari matahari. Dia tidak perlu melambaikan tangannya. Tatapannya saja sudah cukup untuk meluluhkan segalanya. Sekalipun dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk itu, dia tidak akan mampu mencapai satupun jari kaki Buddha. Kakinya yang masih berdiri kokoh meski lututnya diremukkan justru merasakan keinginan untuk membungkuk. Ini bukan karena rasa takut atau rasa hormat terhadap kekuasaan. Sebaliknya, ini seperti manusia yang pertama kali menemukan keberadaan alam semesta, menyadari bahwa seluruh dunia yang mereka yakini hanyalah setitik debu yang melayang di lautan luas bintang. Dia mengalami rasa putus asa yang tak terlukiskan. Lututnya gemetar saat dia mengatupkan giginya begitu keras hingga patah. Darah dan api melonjak dan mengalir di mulutnya, tetapi mereka tidak mampu menghilangkan keputus asaan yang mendalam. Ini bahkan lebih sulit daripada diburu oleh Raja Naga Laut atau diancam oleh Kiongki. Tak satupun situasi mengerikan yang ia temui dalam hidupnya dapat dibandingkan dengan ini. Bahkan jika dia terbunuh, dia akan dihancurkan. Namun saat ini, bahkan tekadnya pun goyah. Jika dia kehilangan kendali atas pikirannya saat ini, maka dia akan tamat. Namun, bagaimana dia bisa melawannya? Segala sesuatu di hadapannya bahkan tidak bisa digambarkan sebagai musuh. Niat bertarung iblis harimau tidak dapat dilepaskan, umur panjang penyuruh hanya dalam sekejap mata, dan kebangsawanan burung Phoenix tampak rendahan. Yang bisa diandalkan hanyalah obsesi yang tidak masuk akal, tidak berharga, dan tidak berarti. Suara nasihat terdengar lagi di dalam hatinya. Ingat, jangan menundukkan kepalamu kepada siapapun, karena kamu pernah menunggangiku. Akibatnya, dia menolak berlutut. Beberapa saat kemudian, untayan terakhir cahaya Buddha menghilang ke Cakrawala. Sebuah retakan meluncur melewati wajah sang Buddha, dan dalam sekejap mata, ribuan retakan menyebar. Tubuh Buddha yang tidak bisa dihancurkan hancur dan berserakan, dan matahari terbenam melelehkan Cakrawala. Momen singkat itu terasa seperti satu abad. Li Qingshan mempertahankan postur aslinya. Wajah lembunya dipenuhi dengan sikap keras kepala. Tubuhnya ada di lumpur, tapi hatinya ada di surga. Para beku awalnya memuja sang Buddha, tetapi sekarang setelah sang Buddha menghilang, mereka tampaknya malah memujanya. N kecil melayang ke bawah dan melebarkan matanya. Dia seolah samar-samar melihat keberadaan sosok lain, namun baru ketika dia mengedipkan matanya lagi barulah dia menyadari bahwa itu hanyalah ilusi. Tiba-tiba, Li Qingshan jatuh ke belakang seperti gunung runtuh. Dengan gemuruh, dia bersandar di gunung grit Buddha. Di dalam gua bawah tanah di bawah, Soaring Lokas King tiba-tiba berdiri. Mulutnya terbelah dan menelan separuh kepala Grandmaster Pertanian ke dalam perutnya. Ki Iblis melonjak di belakangnya saat ia bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum kejam, jika kamu tidak bisa mati setelah membunuhku sekali, kamu akan mati setelah membunuhku dua kali. Qingshan, N kecil tiba di samping Li Qingshan. Sekelompok sampah, Soaring Lokas King duduk lagi dan berubah menjadi belalang seukuran ibu jari, terbang lebih dalam ke bawah tanah. Aku baik-baik saja, bagaimana kabarmu? Li Qingshan menjulurkan anggota tubuhnya dan terengah-engah. Tubuhnya berangsur-angsur menyusut sebelum kembali normal. Sehelai sifat Buddha sudah cukup untuk menekan pikirannya, sedangkan seuntai pesona sudah cukup untuk mempengaruhi pikirannya. Monster macam apa yang dihadapi saudara sapi di sembilan surga yang jauh? Panennya cukup banyak, N kecil tersenyum. Dia tidak hanya mendapatkan semua sarira yang ditinggalkan oleh para biksu terkemuka di masa lalu dari biara Chandevanaga, membangun fondasi untuk budidayanya di masa depan, namun pukulan terakhir dari pembunuhan Buddha telah memberinya tidak kurang dari yang sebelumnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjukkan pedang pembunuh Buddha kepada Li Qingshan. Garis emas tambahan menembus pedang, dan Li Qingshan samar-samar bisa merasakan perubahannya. Pedang yang sangat menjijikan, menjauhlah dariku, suara jiwa pedang bunga liar membawa sedikit peringatan. Itu benar-benar keberadaan yang luar biasa. N kecil berkata dari lubuk hatinya. Setengahnya adalah kekaguman, dan setengahnya lagi adalah kegembiraan. Bahkan Li Qingshan, yang merupakan iblis sekaligus dewa, agak bingung dengan apa yang dia rasakan. Ratu kegelapan melayang mendekat. Bahkan sebelum dia bisa berkata apa-apa, seekor kucing hitam melompat keluar dari dadanya dan mendarat di samping Li Qingshan dan Little N. Dia berkata dengan sangat terkejut, Meong, hitam besar, sedikit putih, itu benar-benar kamu. 1084 Li Qingshan dan N kecil saling berpandangan, dan tersenyum. Pasti sudah lama sekali mereka tidak mendengar kedua nama ini. Jadi kamu masih hidup, dan kamu bahkan menjadi sangat kuat. Luar biasa, aku tidak perlu pergi ke laut Meong lagi. Suanyu mengusap dadanya dengan cakarnya dan menghela nafas lega. Dia berkata dengan ragu-ragu, kalau begitu, apakah kamu masih memperlakukanku sebagai tuanmu, Meong? Aku tidak pernah menjadi tuanmu. Li Qingshan berkata dengan putus asa, tapi dia masih tersenyum. Sial, kamu benar-benar berselisih denganku. Jangan lupa, akulah yang secara pribadi mengukir dua kata itu di kepalamu. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa mendapatkan nama yang bagus, Meong? Suanyu melompat ke atas kepala Li Qingshan dengan anggun dan menamparkan tanduknya dengan cakarnya, mengingatkannya untuk tidak melupakan bantuan ini. Aku tergoda untuk membunuhmu saat itu. Li Qingshan menatap mata kucing itu. Haha, kamu sudah lama marah, tapi bukankah kamu masih menerimanya dengan patuh? Ayo, panggil aku tuan lagi. Kepala berbulu Suanyu menonjol dari kepala Li Qingshan saat dia menatapnya dengan mata berbeda warna. Apakah kamu melihat betapa kuatnya aku sebelumnya? Li Qingshan mengusap keningnya. Itu sangat kuat. Kamu menjadi setinggi gunung dan membunuh semua orang tercela itu. Pada dasarnya kamu bahkan lebih kuat dari tuan. Suanyu berkata dengan penuh semangat. Kamu, Ratu Kegelapan terkejut. Bahkan dia merasa hormat terhadap Li Qingshan saat ini. Li Qingshan berdiri dan menunjuk ke kepalanya. Kebetulan aku kekurangan hewan peliharaan. Bisakah kamu memberikan kucing ini kepadaku? Sebelum Ratu Kegelapan sempat mengatakan apapun, Suanyu berseru, Aku bukan peliharaanmu. Aku tuanmu, menguasai. Heh, itu bukan terserah kamu. Li Qingshan mengangkatnya. Dia masih ingat bagaimana dia menculiknya ke Provinsi Naga saat itu. Ibu, N kecil menganggup ke arah Ratu Kegelapan dan berkata kepada Raja Chulai di langit, Ayah, tolong berhenti. Raja Chulai terdiam beberapa saat. Suanyue, tahukah kamu bahwa kamu adalah musuh publik semua umat Buddha di dunia? Jika ada yang ingin membunuhku, biarkan mereka datang. Aku tidak akan menahan diri terhadap orang-orang di luar biara Chande Fanaga. N kecil menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia tidak keberatan menambahkan beberapa tasbit tengkorak lagi. Sampai hari ini, bahkan jika penguasa Kiri Kuil Lingguo ingin membunuhnya, musuh Buddha, dia harus berpikir dua kali. Meskipun umat Buddha tidak kekurangan semangat pengorbanan, mereka tahu batas kemampuan mereka. Tidak akan ada serangan bunuh diri. Raja Chulai menutup matanya. Dia menghela nafas panjang di dunia kultivasi, yang kuat dihormati, dan pendapat yang lemah tidak diperlukan. Tanpa ragu, dia telah menempuh jalan yang lebih jauh lagi. Dibandingkan dengan itu, bahkan posisi Raja Cubukanlah apa-apa. Kemudian dia menatap Li Qingxian dalam-dalam, tidak mampu menyembunyikan kebencian di matanya sama sekali. Li Qingxian, keluhan kita sama besarnya dengan gunung dan lautan. Kita tidak bisa hidup berdampingan di bawah langit yang sama. Kamu bukan lawan yang kuinginkan, kamu juga bukan lawanku. Jika kamu ingin membenciku, maka bencilah aku. Namun, persoalan hari ini tidaklah sesederhana itu. Aku tidak tahu apa yang direncanakan istana koleksi pedang, tapi itu tidak masalah. Li Qingxian mengangkat bahunya. Ketika dia punya waktu, dia akan berkunjung ke istana koleksi pedang lagi dan membantai dua tetua langit dan bumi, serta mencabut semua pedang di puncak koleksi pedang di sepanjang jalan. Chu Lai Qing berangkat. Dia secara pribadi percaya bahwa dia bisa melakukan perlawanan terhadap Li Qingxian, tetapi jika dia menyertakan putrinya sendiri, di sisinya, maka tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Jika dia terus berdebat, dia hanya akan meminta untuk dipermalukan. Saat dia menatap matahari terbenam yang tenggelam di Cakrawala, dia tiba-tiba merasakan kesedihan. Dia tahu mungkin akan sulit baginya untuk membalas dendam. Ratu Kegelapan menatap ke Cakrawala yang jauh dan tiba-tiba merasa agak sedih. Suara N kecil terdengar dari sampingnya. Ibu, ayah sedang dalam suasana hati yang buruk. Ibu harus menemaninya. Kalau begitu kamu, Ratu Kegelapan enggan berpisah dengannya. Dia mungkin tidak ingin bertemu denganku sekarang, kata N kecil. Suanyu, kenapa kamu tidak kembali ke Sekte Umbral Yin bersamaku? Kamu bisa menunggu ibumu di sana juga. Kamu sudah berpisah selama bertahun-tahun, jadi sebaiknya kamu menghabiskan waktu bersama, kata Sang Master. Dari Sekte Umbral Yin, namun, nada seramnya benar-benar tidak sesuai dengan isi yang lembut. Baru saja, terima kasih banyak. Li Qingshan menggenggam tangannya pada Master Sekte Umbral Yin. Meskipun dia agak tidak menyetujui tindakannya yang menonton dari pinggir lapangan dan bimbang karena angin, dia tidak menjadi musuh sama sekali. Dan, jika bukan karena jarinya pada akhirnya, pasti akan ada masalah setelah kuali provinsi hijau milik Julai Qing jatuh. Hei hei, itu bukan apa-apa. Aku seharusnya lebih berterima kasih padamu karena mengizinkan Sekte Umbral Yin dan Istana Koleksi Pedang menentukan pemenangnya, kata Master Sekte Umbral Yin. Di bawah tatapan sungguh-sungguh Ratu Kegelapan, N kecil mengangguk setuju. Ratu Kegelapan tersenyum, dan sebagian besar kesuramannya lenyap. Aku akan segera kembali. Tepat ketika dia hendak terbang, sebuah tangan ramping meraih lengan bajunya dan berbalik. Itu adalah seorang wanita muda dengan bulan sabit didahinya. Suanyu, maaf, aku hampir melupakanmu. Ikutlah denganku. Ratu Kegelapan sedang dalam suasana hati yang sangat baik, meminta maaf sekali ini. Namun, itu agak aneh. Dia pada dasarnya tidak pernah mengungkapkan bentuk manusianya di hadapannya. Tidak perlu, Tuan, Anda sudah menemukan Suanyu yang asli. Saya tidak perlu menjadi Yue R Anda lagi. Suanyu tersenyum, memperlihatkan gigi taringnya yang tajam. Kamu tidak harus pergi. Aku akan memperlakukanmu seperti sebelumnya. Ratu Kegelapan bukanlah orang yang sangat peduli dengan hubungan, tapi dia masih mengembangkan perasaan setelah menghabiskan bertahun-tahun bersamanya. Suanyu menggelengkan kepalanya, dan lonceng di lehernya bergemerincing. Ratu Kegelapan melirik Li Qingshan dan tidak mencoba membuatnya tinggal lebih lama lagi. Kamu bisa kembali kapanpun kamu mau. En Kecil dan Li Qingshan setuju untuk bertemu lagi ketika Raja Roh Jangkrik emas naik. Kemudian, mereka akan berangkat ke Sekte Umbral Yin. Dia mendapat banyak manfaat dari pertempuran ini, jadi dia kebetulan membutuhkan tempat yang damai untuk bercocok tanam dalam pengasingan, menyempurnakan sarira dan memperbaiki tasbih tengkorak, atau mungkin menempa harta karun tulang putih lainnya. Ia tidak takut terhadap serangan agama Buddha, namun ia juga tidak ingin diganggu. Suanyu menyaksikan sosok Ratu Kegelapan pergi ke kejauhan hingga menghilang ke Cakrawala. Baru saja, dia berbalik. Oi, Big Bleko, apakah kamu masih menepati janjimu? Tentu saja tidak, Li Qingshan mengusap tanduk di kepalanya. Kalau begitu ayo berangkat, Suanyu menunjuk dengan semangat tinggi. Kemana? Provinsi Naga. Itu di selatan. Apa hubungannya dengan mengeong? Suanyu menjadi marah karena malu. Sebenarnya, provinsi kabut sangat bagus. Orang-orang dari Provinsi Naga semuanya sangat menyebalkan. Omong kosong, nyonya Ratu Ruba Ekor Sembilan mengeong sekaligus kuat. Hanya Dasmon Udik dari pedesaan seperti Provinsi Kabut yang menyukainya. Kamu hanya seorang Jenderal Daemon yang sangat sedikit, namun kamu bertindak begitu ceroboh di hadapan Raja Daemon ini. Terserah, selama Anda menyukainya. Li Qingshan melingkarkan lengannya di pinggangnya dan membentangkan sayapnya. Pada saat berikutnya, dia sudah sampai di balik awan. Tatapannya menembus awan dan menatap pegunungan yang begelombang. Para biksu di biara masih tenggelam dalam suasana suci, bersujud di tanah dan mengabaikan segala sesuatu di sekitar mereka. Jika dia tidak pernah menyaksikan Dharma Buddha yang tak terbatas, dia mungkin akan mengejek ketidaktahuan mereka, tapi saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah tenggelam dalam pikirannya. Biksu yang tidak marah itu merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang gemuk dipenuhi ketidakberdayaan. Li Qingshan melambaikan tangan sambil tersenyum. Tiba-tiba, dia merasakan sedikit kegelisahan, tapi menghilang dalam sekejap. 1085 Di bawah langit biru tinta, awan naik dan turun satu demi satu. Matahari terbenam di barat, dan bulan terbit di timur. Itu adalah siklus siang dan malam yang lain. Li Qingshan memperlambat dan menghilangkan semua kemampuannya. Menggunakan angin malam yang bertiup, dia terbang bebas menembus lautan awan. Begitu tinggi, Bikbleko, kamu sudah bisa terbang setinggi itu. Suanyu mengulurkan tangannya untuk mencoba menyentuh bulan. Aku masih jauh dari itu. Li Qingshan tersenyum. Dengan kepakan sayapnya, dia tiba-tiba naik lebih tinggi dan meninggalkan lautan awan jauh di belakang. Dunia tiba-tiba terdiam. Bahkan suara angin pun berangsur-angsur menghilang. Berhentilah naik. Jika kita naik lebih tinggi lagi, itu akan disebabkan oleh angin atmosfer, kata Suanyu dengan tergesa-gesa. Aku masih jauh dari itu. Li Qingshan menatap Cakrawala, tapi dia perlahan turun. Melewati lautan awan, dia sampai di pegunungan tanpa batas yang naik dan turun. Di masa lalu, mereka pernah melewati banyak sekali gunung bersama-sama untuk pergi ke Provinsi Naga, tetapi mereka berhenti di perbatasan. Dia tiba-tiba menunjuk ke garis biru panjang di Cakrawala. Lihat, apa itu? Itu, tebing pedang es. Mata Suanyu melebar saat dia melihat garis biru dengan cepat membesar dan tinggi. Pada akhirnya berubah menjadi gunung es yang menjulang tinggi yang membelah pegunungan dari timur ke barat. Di atasnya ada gunungan awan hitam yang panjang, dan salju turun darinya seperti bulu angsa. Suara angin dan salju kembali terdengar di telinganya, semakin keras. Akhirnya, Li Qingshan berdiri di bawah tebing pedang es sekali lagi. Gunung es itu sama tinggi dan megahnya seperti sebelumnya, namun tampaknya tidak lagi mustahil untuk diatasi. Angin kencang mengacak-acak rambut merahnya. Bahkan sebelum salju mendarat di atasnya, salju itu menguap oleh panas dari sayap burung Phoenix, menimbulkan kabut putih. Kamu ingin mendakinya lagi? Suanyu bertanya dengan bingung. Tidak, itu sudah cukup. Sekali saja sudah cukup. Li Qingshan maju selangkah dan menekankan tangannya ke gunung es dengan lembut. Big Blacko, datanglah ke Provinsi Naga bersamaku. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, aku tidak akan membiarkanmu menjadi peliharaanku lagi. Suanyu menunjukkan rasa malu yang jarang terjadi. Ini belum waktunya. Li Qingshan memiliki semacam pemahaman di dalam hatinya. Mungkin tidak akan pernah ada saat seperti ini. Awalnya, dia ingin tetap menjaganya di sisinya, tetapi dia menemukan bahwa jarak di antara mereka bahkan lebih jauh daripada saat dia dibawa kembali ke South Hoop City. Saat ini, dia bisa pergi ke kota South Hoop sesuka hatinya. Dia bahkan bisa menjelajahi alam naga dengan mudah dan mengagumi kecantikan Ratu Ruba Ekor Sembilan, tapi dia tidak bisa menutup jarak di antara mereka. Akan sia-sia memintanya untuk tetap tinggal. Dia mungkin juga memenuhi keinginannya. Sudah waktunya untuk berpisah. Jika kamu tidak ingin pergi, biarlah. Aku sendiri yang akan pergi. Suanyu berkata dengan penuh kebencian. Matanya yang besar agak linglung saat dia menatap punggungnya. Tiba-tiba, tebing pedang es sedikit bergetar. Seolah-olah raksasa es sedang mengguncang tubuhnya. Salju dan es memenuhi langit, dan di bawah cahaya bulan, tampak luar biasa indahnya. Li Qing San menutup matanya. Seolah sedang mendengarkan sesuatu, dia melepaskan kekuatan getaran dari tangannya, terkadang kuat dan terkadang lemah, mengalami penyesuaian yang halus. Es yang membentuk tebing pedang es bahkan lebih keras dari baja, dan mengandung energi spiritual yang menakjubkan. Itu pasti tidak terbentuk secara alami. Legenda mengatakan bahwa tebing pedang es terbentuk dari pedang dewa yang jatuh dari langit, namun tidak ada seorang pun kultifator yang datang untuk menerobos es untuk mencari pedang tersebut selama bertahun-tahun. Dia menganggapnya agak aneh, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dulu, gunung es inilah yang menghalangi jalannya. Saudara Oks juga telah pergi dari sini, meninggalkan permintaan dari atas langit. Dia telah mempercayakannya dengan terlalu banyak perasaan dan janji. Karena ini adalah awal dari segalanya, maka dia akan memulai dari awal lagi dari sini. Resonansi. Li Qing San tiba-tiba membuka matanya. Kekuatan getaran bergetar dari tangannya, menghamburkan lapisan es putih dan memperlihatkan lapisan es biru yang setengah transparan. Kemudian, itu menyebar ke seluruh Ice Swatcliff. Kekuatan getarannya tidak kuat, tapi membuat tebing pedang es bergetar hebat. Potongan-potongan es jatuh. Retakan. Dengan tangan Li Qing San sebagai pusatnya, retakan menyebar seperti jaring laba-laba, menjangkau jauh ke dalam tebing pedang es. Semakin banyak retakan menyebar, semakin besar jadinya. Itu seperti sambaran petir hitam, memanjang sembarangan. Li Qing San menarik kembali tangannya dan berbalik. Dia menarik Suanyu ke dalam pelukannya dan mencium bibir lembutnya. Meong, Suanyu melebarkan matanya dan memeluk lehernya rat-rat, menciumnya dalam-dalam. Dalam sekejap mata, Ice Swatcliff runtuh dengan keras. Dengan ledakan yang mengguncang bumi, bongkahan gunung-han seukuran gunung kecil mengalir deras, memenuhi langit dengan es dan debu, hampir menyebarkan awan gelap yang menggantung di langit sepanjang tahun, menenggelamkan sosok mereka yang berpelukan. Awan gelap menghilang, dan es serta debu mengendap. Bulan yang cerah bersinar. Tebing pedang es telah berubah menjadi gletser, menampilkan berbagai bentuk yang menakjubkan. Di bawah sinar bulan, mereka bersinar dengan cahaya dingin yang luar biasa. Jalan menuju provinsi naga tidak lagi terhalang. Angin dingin bertiup, menyegarkan dan menyenangkan. Sudah waktunya berangkat, Li Qingshan mengusap kepalanya, dan telinga kucingnya bergetar. Dia enggan melepaskannya, dia begitu lembut dan lemah dalam pelukannya, yang membuatnya merasa kasihan padanya. Dia khawatir tentang masa depannya yang tidak pasti, jadi dia mencoba membujuknya. Mengapa kamu tidak pergi ke provinsi mis? Raja Pohon Beringin adalah teman baikku. Dia akan menjagamu. Bukan urusanmu. Suanyu menolaknya dengan datar dan mendorong Li Qingshan menjauh. Dia menyeka mulutnya dengan paksa dan berkata dengan marah. Dia tidak patuh seperti yang terlihat. Dia sangat disengaja. Namun, siapa yang tidak memiliki kemauan keras dalam komunitas budidaya? Li Qingshan mengangkat bahu dan mencetak jimat giok sebelum menyorongkannya ke tangannya. Tidak peduli bahaya apapun yang ada, dimanapun aku berada. Mengerti. Hem, apa itu? Suanyu menerima jimat giok itu dan tiba-tiba menunjuk ke kedalaman gletser. Li Qingshan melihat ke arah jarinya. Ada bongkahan es yang sangat besar di sana, berdiri di tengahnya seperti gunung kecil. Ada benda berwarna putih berbentuk oval di tengahnya. Itu tidak mengeluarkan aura khusus apapun, jadi dia tidak pernah menyadarinya sebelumnya. Apakah ini pedang dewa jatuh yang legendaris? Li Qingshan juga agak penasaran. Dia tiba di depan gunung es dan menemukan bahwa gunung itu sangat jernih, transparan, dan sangat keras. Tampaknya ada kepompong besar di dalam es, yang terus-menerus memancarkan rasa dingin. Dia mengetuk es dengan lembut dengan jarinya, dan es itu runtuh, memperlihatkan kepompong putih. Tingginya hanya beberapa meter, tetapi sutra yang membentuk kepompong itu sehalus salju dan tembus cahaya seperti es. Sama sekali tidak tampak seperti sutra. Perasaan jiwanya tidak mampu menembusnya, juga tidak mengeluarkan aura kehidupan apapun. Jangan terlalu penasaran, atau kamu akan mati kedinginan. Li Qingshan meraih tangan suanyu yang ingin menyentuh kepompong itu dan menempelkannya ke kepompong itu. Rasa dinginnya begitu berat, bahkan dia merasa merinding. Jadi ini adalah sumber dari tebing pedang es. Aku tidak akan mati. Cepat lihat isinya. Jika itu harta karun, beri aku setengahnya. Saya melihatnya pertama kali, kata suanyu. Baiklah-baiklah. Saat Li Qingshan berbicara, dia mengaktifkan kekuatan getaran. Namun, dia menemukan bahwa kepompong itu sangat keras, dan tidak seperti es, kepompong itu tidak dapat dihancurkan dengan resonansi. Hati-hati, jangan sampai rusak, kata suanyu cemas. Li Qingshan membentangkan sayap poeniksnya, terbakar dengan amukan api. Dia terbang lebih dari 100 meter sebelum menyelimuti seluruh kepompong. Sutra itu meleleh dan berubah menjadi gemericik air. Lambat laun, sesosok muncul dari kepompong. 1086. Kamu bisa makan semuanya. Li Qingshan berkata dengan santai. Hingga saat ini, dia belum merasakan tanda-tanda kehidupan. Tidak peduli siapa yang disegel di bawah tebing pedang es, sepertinya mereka telah mati beku. Makan, mata suanyu e membelalak karena ketidakpuasan. Dia melihat sosok di dalam kepompong yang perlahan menjadi jelas dan mulai berpikir serius. Api merah itu seperti darah yang membakar, melelekan sebagian besar kepompong. Seorang wanita berambut putih meringkup di dalam, mengenakan jubah bulu putih dengan bulu putih halus menghiasi tepinya. Wajahnya indah dan dingin, seperti peri es. Kalau masih hidup, aku bisa memakannya. Li Qingshan tersenyum dan mengerucutkan bibirnya. Kamu suka memakannya mentah. Suan Yue berkata dengan heran. Li Qingshan tersenyum dan tidak menjelaskan, berkata, jadi ini bukan tebing pedang es, tapi tebing kapak es. Wanita itu membawa kapak es di tangannya. Ada banyak pola es dan salju di atasnya, tapi ukurannya sangat besar dan ganas. Ini memadukan keindahan sebuah karya seni dan kekerasan senjata, memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Li Qingshan sekilas tahu bahwa kapak es ini bukanlah jimat biasa. Itu mungkin tidak kalah dengan ujung pedang bunga liar. Bahkan mungkin memiliki roh senjata. Meong? He he, aku mengambil kapak. Hitam besar, berikan padaku. Suan Yue berkata sambil tersenyum. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu gunakan. Li Qingshan mengulurkan tangan untuk meraih gagang kapak dan menyentuh kulit wanita berambut putih itu. Dia menemukan bahwa itu tidak sekaku yang dia bayangkan, tetapi sangat halus dan lembut. Namun, cuacanya memang sangat dingin, dan sepertinya mengandung kekuatan spiritual yang murni dan kuat. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkin itu benar-benar bisa dimakan. Baiklah, kalau begitu kamu bisa menyimpannya sendiri. Saya ingin kapak. Suan Yue bersorak dan melompat. Li Qingshan tidak bisa mengganggunya. Dia ingin mengeluarkan kapak es dari dada wanita berambut putih itu, namun kapak es itu sepertinya membeku di tubuhnya. Jika dia menariknya dengan paksa, mungkin tubuhnya pun akan terkoyak. Dia tidak sanggup melakukan itu, jadi dia menggunakan api burung Phoenix untuk mencairkan es. Nyala api menyala dan beredar. Wanita berambut putih itu tidak terluka, dan tubuhnya yang dingin juga diwarnai dengan sentuhan kehangatan. Kapak es di tangannya memancarkan cahaya dingin. Tiba-tiba, bulu matanya yang seputih salju berkibar, dia membuka matanya, sepasang mata putih, menatapnya dengan dingin. Geraman pelan datang dari dalam tenggorokannya. Api! Aku benci api! Melompat keluar dari kepompong, dia mengayunkan kapak esnya ke kepala Li Qingshan. Dalam sepersekian detik, angin menderu-deru. Es dan salju menderu-deru dengan marah, dan bulan yang cerah kehilangan cahayanya. Dia hidup. Suanyu terkejut. Dia segera bersembunyi di belakang Li Qingshan. Lebih baik aku membiarkannya mati. Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia mengangkat kedua tangannya dan melewati salju. Tangan kirinya meraih ujung kapak dan menariknya pelan, sedangkan tangan kanannya mencengkram leher wanita berambut putih itu. Meskipun kekuatan kapaknya tidak lemah, itu tidak seberapa dibandingkan dengan telapak tangan raksasa Buddha dan segel emas Raja Culai. Wanita berambut putih itu meronta dengan keras, dan kapak esnya bergetar tanpa henti. Dalam sekejap mata, tubuh Li Qingshan tertutup lapisan es. Namun sejak dia merasakan dinginnya air yang mahahir, rasa dingin seperti ini bukanlah apa-apa. Spirit Turtle menekan lautan. Li Qingshan bergidik lembut, dan es di sekitarnya pecah. Cincin cahaya biru samar menyelimuti kapak es dan wanita itu. Keduanya terdiam. Bunuh dia, Suanyu berseru. Dia sepertinya telah membunuh banyak orang dalam dua hari terakhir. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dari jauh. Tepat ketika dia hendak menyerang, sepasang pupil tiba-tiba muncul di mata putih wanita itu. Meski berwarna putih, ada pola tembus pandang di dalamnya, berbentuk seperti kepingan salju. Dia sedikit bingung, mencerminkan sosok Li Qingshan. Dia berkata dengan suara yang sangat lemah, Apakah kamu yang menyelamatkanku? Suaranya jelas berbeda dari sebelumnya. Daemon Ki yang samar terpancar darinya. Meski juga sangat lemah, namun sangat murni. Dia adalah Raja Daemon, dan memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Siapa kamu? Li Qingshan terkejut. Dia punya tebakan yang samar-samar. Bai Xiao, wanita itu mengerutkan kening, seolah dia baru saja mengingat nama itu dengan susah payah. Lalu, dia berkata, atau Raja Nengat Bulu Beku, kebingungannya berangsur-angsur-surut, digantikan oleh kesombongan yang dingin. 72 Raja Daemon. Oh, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Li Qingshan menghela nafas dengan takjub. Jadi monster tua seperti ini disegel di bawah tebing pedang es. 72 Raja Daemon yang dia lihat sebelumnya semuanya laki-laki, kecuali Raja Kerang dari Laut Meraj, yang bukan laki-laki atau perempuan, ini adalah pertama kalinya dia melihat perempuan. Bisakah kamu menurunkanku dulu? Bai Xiao mencoba memutar lehernya, tetapi tangannya sangat kuat, dan dia dalam kondisi lemah. Dia sebenarnya berjuang untuk membebaskan diri. Dia menghela nafas dalam hati, aku sudah disegel dalam es selama bertahun-tahun. Apakah Ras Dasmon menghasilkan makhluk sekuat itu? Kamu ingin membunuhku, penyelamatmu, tadi? Li Qingshan tidak berniat melepaskannya. Itu bukan aku. Bai Xiao melirik kapak es itu. Oh saya mengerti. Li Qingshan melepaskannya. Bai Xiao mengusap lehernya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia mengangkat kapak esnya tinggi-tinggi ke udara lagi dan menggeram, bunuh. Cek-cek, kamu sebenarnya telah dikendalikan oleh jiwa senjata. Li Qingshan berdiri dengan tangan disilangkan dan menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan kapak es yang datang. Baik Dasmon maupun kapak berada dalam kondisi yang sangat lemah. Mereka sama sekali tidak mengancamnya. Tutup mulutmu. Ekspresi Bai Xiao berubah. Dia mengayunkan kapak esnya dan menghantam tanah dengan kejam. Dengan ledakan besar, tanah terbelah menjadi lembah besar. Li Qingshan berdiri di tepi tebing dan memandang ke lembah. Bahkan cahaya bulan yang terang pun kesulitan menerangi bagian paling dalam lembah. Ada masalah baru dalam perjalanan dari Provinsi Hijau ke Provinsi Naga. Ia berpikir, benar saja, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Tak satupun dari monster tua ini yang lemah. Bai Xiao mencengkeram kapak es dengan erat dan terbang ke udara. Dia menghirup dan menghembuskan ki spiritual dunia, dan sepasang sayap panjang berwarna putih bersih terbentang di belakangnya. Bahkan cahaya bulan berputar, berkumpul di sekelilingnya. Dia dingin dan suci. Menurutmu kita bisa membaginya. Suanyu menjulurkan kepalanya dari balik bahu Li Qingshan. Li Qingshan mengangkat bahu dan berseru ke langit. Oi, bolehkah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Dengan kilatan cahaya, Bai Xiao berdiri di depan Li Qingshan. Dia mengarahkan kapak es ke ujung hidungnya, tarik kembali apa yang baru saja kamu katakan. Kamu sudah menyelamatkan begitu banyak orang, kata Li Qingshan. Pertama-tama, aku belum dikendalikan oleh jiwa senjata. Kamu hanya seorang junior, jadi bagaimana kamu tahu kekuatan jiwa senjata? Menjelang akhir, Bai Xiao pada dasarnya menggertakkan giginya. Untuk menaklukkan kapak es mistik ilahi, dia harus membayar mahal. Dia tidak bisa membiarkan siapapun menghakiminya begitu saja. Aku juga punya jiwa senjata. Li Qingshan menghunus pedang bunga sekaratnya dan dengan lembut menyingkirkan kapak es mistik ilahi. Jiwa pedang bunga meraung, pelacur ini mengarahkan senjatanya ke arahmu, namun kamu masih tidak melakukan apa-apa. Apakah kamu laki-laki atau tidak? Dan kapak bodoh itu hancurkan. 1087. Kedua senjata itu mulai mengutuk. Mereka tergoda untuk bertarung selama 300 ronde. Jika bukan karena mereka ditahan oleh tuannya masing-masing, mungkin mereka benar-benar akan bertarung. Siapa kamu? Bai Xiao menatap Li Qingshan. Jika bukan karena hangatnya api Phoenix, dia akan membutuhkan banyak usaha untuk bangun dari hibernasinya. Namun, sepasang tanduk sapi di kepalanya cukup mencolok. Jika dia bukan seekor bulu, bagaimana dia bisa memiliki garis keturunan burung Phoenix? Li Qingshan, atau Raja Diamond Bulan Utara. Tidakkah menurutmu ini sedikit berisik? Kata Li Qingshan. Sangat berisik. Keduanya menyimpan senjata mereka pada saat yang sama, dan dunia segera kembali damai. Li Qingshan berkata, kita akhirnya bisa membicarakan sesuatu yang serius. Oh benar, kamu ditemukan oleh orang ini. Saat dia mengatakan itu, dia menarik Suanyu keluar dari belakangnya. Kami sepakat sebelumnya bahwa kami akan membagi apa yang kami temukan menjadi dua. Kamu akan memberinya kapak es. Sedangkan bagianku, dia memeriksa Bai Xiao. Saya tidak menginginkannya. Bai Xiao memandang Suanyu. Di bawah tatapan mata bersalju itu, Suanyu menggigil. Namun, dia tidak menunjukkan kelemahan apapun. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku juga penyelamatmu. Aku akan membalas budimu karena telah menyelamatkan hidupku. Tapi aku masih menggunakan kapak es yang mendalam. Aku tidak bisa memberikannya padamu, kata Bai Xiao dengan tenang. Kalau begitu, mari kita ubah kondisinya. Li Qingshan sama sekali tidak terkejut. Dia tidak berniat mengambil kapak es yang mendalam sejak awal. Hanya senjata yang bisa digunakan yang bisa disebut senjata. Jiwa pedang yang mekar sudah terlalu berisik. Apa yang dia katakan sebelumnya hanyalah untuk menguji reaksi Frostfeder Mot King. Dia menimbang Suanyu di tangannya. Dia ingin pergi ke Provinsi Naga. Lindungi dia. Dengan begitu, dia bisa memenuhi janjinya untuk mengirimnya ke Provinsi Naga. Bagaimanapun juga, dia masih agak khawatir. Kenapa mengeong? Saya tidak membutuhkan perlindungan siapapun. Suanyu berteriak. Itulah kondisimu. Bai Xiao mengingatkan. Kamu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Hei, apa maksudmu aku tidak berharga? Suanyu berkata dengan tidak senang. Tapi apa yang bisa kamu berikan padaku? Li Qingshan tersenyum. Bai Xiao berpikir sejenak. Ya, kamu sangat kuat. Aku tidak bisa memberimu apapun selain kapak es yang sangat besar. Saya menerima kondisi ini. Saya kebetulan pergi ke Provinsi Naga juga. Dengarkan aku, jangan meremehkan Jenderal Daemon. Aku akan menjadi Komandan Daemon, bukan Raja Daemon. Suanyu meratap dengan marah. Kalau begitu, aku menyarankanmu untuk berhati-hati. Kamu telah disegel dalam es selama bertahun-tahun, jadi kamu mungkin tidak tahu seperti apa Provinsi Naga itu, kata Li Qingshan. Kekaisaran sia besar sudah ada selama lima ribu tahun, tapi tebing pedang es mungkin sudah ada lebih lama lagi. Apakah itu disebut sia hebat? Ada sedikit fluktuasi di mata Bai Xiao. Kamu tahu tentang itu? Li Qingshan sedikit terkejut. Saya pernah mendengar seseorang mengatakan itu. Dia sepertinya tidak ingin saya melindunginya. Bai Xiao menunjuk ke arah Suanyu, yang saat ini sedang menggigit punggung tangan Li Qingshan dengan kejam. Karena dia juga penyelamatku, kenapa kamu tidak melepaskannya saja? Maka dia akan memiliki setengah kekuatan, dan masalah ini tidak bisa bertentangan dengan keinginannya. Li Qingshan berkata kepada Suanyu dengan sungguh-sungguh, baiklah, berhentilah membuat ulah seperti anak kecil. Bukankah kamu pergi ke Provinsi Naga untuk bersenang-senang? Apa salahnya memiliki pengawal yang hebat bersamamu? Anda bilang permaisuri rubah ekor sembilan itu mulia dan berkuasa, tapi yang ini sepertinya tidak lebih buruk. Dan dia tampaknya sangat bisa diandalkan. Permaisuri rubah ekor sembilan, Bai Xiao sedikit terkejut. Seolah ingatan yang sangat jauh telah muncul, dia benar-benar tersenyum. Kebetulan sekali, temanku adalah dia. Rasa dingin di matanya menjadi lebih serius. Kamu adalah teman permaisuri rubah. Suanyu bertanya dengan cemas. Dia menemukan bahwa tidak ada satupun bekas gigitan di tangan Li Qingshan. Ya, kata Bai Xiao. Lalu kenapa dia tidak datang untuk menyelamatkanmu? Li Qingshan bertanya dengan bingung. Dengan identitas dan budidaya permaisuri rubah ekor sembilan, menghancurkan tebing pedang es seharusnya bukanlah hal yang sulit. Aku baru saja hendak menanyakan hal itu padanya, kata Bai Xiao. Heh, apakah ada yang mengacaukanmu? Li Qingshan bertanya sambil tersenyum. Jiwa senjata memang sangat kuat, tapi bagi Raja Daemon yang tersegel dalam es selama beberapa milenium hanya untuk menundukkan senjata adalah hal yang terlalu menyedihkan. Tiba-tiba, dia teringat pada Raja Kerang dari Laut Meraj. Bahkan setelah menjalani kesengsaraan surgawi dan naik ke surga, dia telah meninggalkan oksesi untuk pergi ke Provinsi Naga. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya saat ini. Bai Xiao terdiam. Aku berani bertaruh bahwa kamu bukanlah lawan teman lama itu, bahkan dengan kapak es mistik. Kata Li Qingshan. Aku tahu, kata Bai Xiao. Saya tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Li Qingshan berkata kepada Suanyu, sebaiknya kamu pergi ke Provinsi Kabut. Provinsi Naga jelas bukan tempat yang damai, terutama di zaman kemunduran ini. Apakah kamu mempunyai keluhan dengan permaisuri rubah ekor sembilan? Keluhan seperti apa? Suanyu mengabaikan Li Qingshan dan malah bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika Anda ingin mengubah ketentuan, harap cepat. Saya akan berangkat. Dia mungkin akan segera datang. Bai Xiao membentangkan sayapnya dan menatap ke utara. Sepertinya dia sangat menarik. Ayo pergi ke Provinsi Naga. Suanyu melambaikan tangannya. Anda bajingan. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan melepaskannya. Karena dia bersikeras melakukan ini, dia tidak akan menghentikannya lagi. Jalannya adalah miliknya untuk dipilih. Bai Xiao meraih Suanyu dan berubah menjadi seberkas cahaya putih, terbang menuju barat laut. Dia bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, yang bahkan membuat Li Qingshan agak takjub. Dan saat itulah dia berada dalam kondisi lemah. Jika dia sudah pulih sepenuhnya, dia mungkin akan menjadi sedikit lebih cepat. Jika mereka tidak terjebak dalam jebakan, membunuh Raja Daemon hebat seperti itu pada dasarnya mustahil. Dengan perlindungannya, Suanyu seharusnya tidak berada dalam bahaya. Oh benar, jika sesuatu terjadi padanya, sebaiknya kamu bersiap untuk mati bersamanya. Bai Xiao menoleh ke belakang. Dia tidak terkejut atau marah. Dia mengangguk sedikit, sedingin mesin. Li Qingshan tidak tahu apakah ini sifat alaminya, atau apakah kepribadiannya telah berubah drastis setelah ditipu oleh teman-temannya. Mungkin itu keduanya. Aku ingin tahu seberapa kecil Luka Hua. Li Qingshan memikirkan teman-temannya. Dia membentangkan sayapnya dan lepas landas. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terjadi perubahan di udara, dan seorang wanita yang mengenakan mantel bulu cantik melayang ke bawah. Dia melihat ke jurang yang dalam dan tersenyum, Xiao E, selamat datang kembali. Namun, ini sudah terlambat. Di saat yang sama, di langit di atas jurang yang lebih dalam. Pemimpin Sekte Umbral Yin berkata, Suanyu, apakah kamu masih ingat tempat ini? Tentu saja. Kata N kecil, separuh dari ingatannya sebelum kelahirannya kembali berasal dari tanah milik Raja Chu, sementara separuh lainnya ada di sini. Sekte Umbral Yin, jurang 10.000 hantu. Itu seperti mulut hitam besar yang terbelah di tanah. Hembusan angin dingin bersiul, bercampur dengan ratapan hantu. Itu diselimuti yinki sepanjang tahun, tidak pernah terlihat terang. Satu-satunya cahaya berasal dari titik-titik api hantu, yang kadang-kadang berkumpul dan tersebar di tempat lain. Itu tidak tampak seperti tempat tinggal orang hidup, tetapi lebih seperti perpanjangan dari dunia hantu kelaparan. Jembatan batu yang tak terhitung jumlahnya menghubungkan jurang maut. Batuan bergerigi itu lebih mirip gigi tajam dari mulut besar yang menunggu mangsa datang mengetuk. 1088 Saya tidak pantas mendapatkan posisi Master Sekte. Mata Little N berkilat seolah dia tergoda. Dengan kekuatanmu saat ini, apa yang perlu ditakutkan? Aku sudah tua dan seharusnya sudah menjadi hantu sejak lama. Aku ingin ibumu menggantikanku, tapi menurutku dia tidak akan bersaing denganmu. Wajah suram Master Sekte Kegelapan yang misterius menunjukkan ekspresi ketulusan yang langka. Kalau begitu aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Xiao An tersenyum. Silakan. Master Sekte Kegelapan yang misterius melambaikan lengan bajunya dan mencibir pada dirinya sendiri. Kamu masih ingin melakukannya, tapi itu tergantung apakah kamu memiliki kehidupan untuk melakukannya. Sekte Master, tolong, King San, N kecil tiba-tiba mendonga dengan ekspresi bahagia. Pemimpin Sekte Umbral Yin menggigil di dalam. Dia agak takut pada Li Qing Shan. Jika dia datang ke Sekte Umbral Yin juga, mungkin rencananya akan sulit berhasil. Namun, saat dia menoleh ke belakang, langit kosong. Yang ada hanya awan, tanpa ada satupun orang yang terlihat. Kegembiraan di wajah Xiao An memudar, seiring dengan seluruh emosi manusia. Matanya dalam dan kosong, terbakar api putih pucat. Dia menatap Master Sekte Umbral Moon. Bibir merahnya terbuka, tapi dia tidak berkata apa-apa, satu pedang menjadi tiga ribu. Pedang pembunuh Buddha ditusuk tanpa suara, tanpa jejak niat membunuh. Sebaliknya, itu menggabungkan perubahan besar dari gaya tiga ribu pedang dan sama tenang dan halusnya dengan dirinya. Oh tidak, Cakar pantom neter. Master Sekte kegelapan misterius tiba-tiba berbalik. Yin Qi menyembur keluar dari tangannya yang layu dan berubah menjadi sepasang cakar hantu. Saat dia melambaikannya, mereka meninggalkan serangkaian bayangan yang tumpang tindih dan bertabrakan dengan pedang. Hitam dan putih saling terkait. Bayangan pedang dan cakar hantu bertabrakan dan hancur. Dalam sekejap, keduanya saling bertukar ribuan pukulan. Tidak ada suara, tapi bahayanya tidak kalah dengan perkelahian. Jarak mereka kurang dari tiga meter satu sama lain dan hampir saling berhadapan. Mereka dapat dengan jelas melihat ekspresi satu sama lain. Yang satu suram dan ganas, penuh dengan yinki. Yang lainnya sangat cantik dengan pakaian putihnya berkibar tertiup angin. Sepertinya pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Namun, di balik keindahan tiada taranya, ada kerangka yang samar-samar terlihat. Tampaknya lebih misterius lagi. N kecil mencengkeram gagangnya rat-rat dan mendorong gaya pedangnya hingga batasnya, menembus lapisan cakar hantu. Master Sekte Umbral Yin diam-diam terkejut. Dia sangat akrab dengan Kitab Suci Pedang Langit dan Bumi, namun pemahamannya tentang gaya pedang tampaknya lebih tinggi daripada penguasa istana koleksi pedang. Jika bukan karena dia masih asing dengan hal itu, dia tidak akan bisa memahaminya. Jika bukan karena dia masih asing dengan hal itu, dia hampir mustahil melakukannya. Melihat sebuah celah, kekejaman melintas di wajahnya. Dia menarik kembali lengannya, dan lengan bajunya dipenuhi yinki. Tiba-tiba, dua cakar hantu ganas keluar. Merusak. Pedang tiga ribu neter. Gosklo meraih pedang pembunuh Buddha dan bertanya dengan marah, Suan Yue, apa yang kamu lakukan? Untuk membunuhmu. Xiao An memutar pedangnya, dan benang emas yang dia kubur setelah menebang Buddha tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan. Itu segera membubarkan yinki dan mengembun menjadi pedang facra besar di luar pedang. Chen Chen, Chen tidak. Dia tangan. Dia, Te, Chen. Master Sekte merasakan sakit di tangannya. Dia mundur dengan tergesa-gesa dan bertanya dengan sinis, kapan kamu menyadarinya? Perhatikan apa. N kecil tidak mengejarnya. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan sepertinya sedang berpikir. Lalu kenapa? Master Sekte itu tertegun. Kenapa dia menyerang begitu tiba-tiba? Apakah itu hanya sebuah ujian? Apakah para penggarap setan harus bertanya mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan? Xiao An memainkan tasbih tengkorak. Pada awalnya, dia ingin mencari tempat yang damai untuk bercocok tanam, tetapi dia mendapat ide baru setelah datang ke Sekte Umbral Yin. Ketika Ketua Sekte dari Sekte Umbral Yin memintanya untuk berhasil sebagai Ketua Sekte, dia menjadi lebih bertekad untuk menghancurkan Sekte Umbral Yin. Cek-cek, apa kamu ingin tahu bagaimana kamu mati saat itu? Master Sekte menarik diri lagi. Dia mendukung formasi pelindung Sekte Umbral Yin, formasi agregasi hantu Umbral Yin, dengan seluruh kekuatannya. Angin kencang bertiup dari jurang hitam, menenggelamkan bintang-bintang dan satu-satunya bulan. Siulannya terdengar seperti lolongan hantu raksasa. Langsung, sekitar 100 km berubah menjadi alam hantu. Itu memang ada hubungannya denganmu, tapi aku tidak ingin mengetahuinya. N kecil menggelengkan kepalanya. Jika itu bukan istana koleksi pedang, maka itu adalah Sekte Umbral Yin. Hanya dua Sekte di Provinsi Hijau yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk melakukan hal seperti itu. Adapun kebenaran dan siapa pelakunya, tidak penting lagi. Yang harus dia lakukan hanyalah membunuh semua tersangka, dan pelakunya pasti ada di antara mereka. Cek-cek, tahukah kamu bahwa keberadaanmu tidak ditoleransi oleh alam hantu lapar. Alam hantu lapar ingin kamu mati tidak peduli resikonya, bahkan jika kamu harus melahap dunia ini. Saya menyarankan kamu untuk menjulurkan lehermu patuh dan bantu Sekte Umbral Yin kami menjadi penguasa dunia. Igumu akan berterima kasih atas kontribusimu. Master Sekte merentangkan tangannya, dan angin dingin menyelimuti sekeliling, mengembun menjadi pusaran hitam di atas jurang. Semua garis di sekitarnya berputar dan bergetar, termasuk tepi jurang. Tampaknya semakin mirip mulut besar, menggeliat dan melahap. Pakaian Little N acak-acakan saat dia tersedot ke dalam pusaran, tapi dia tidak melawan. Oh, jadi ada alasan seperti itu. Saya kebetulan datang ke alam hantu lapar juga. Seiring kemajuan budidayanya, permintaan sumber daya dari jalur tulang putih dan kecantikan luar biasa meningkat. Mungkin akan ada suatu hari di mana hal itu akan menjadi begitu besar sehingga bahkan membunuh semua manusia di sembilan provinsi tidak akan cukup untuk mengisi kesenjangan tersebut. Dia tidak mau membunuh orang yang tidak bersalah, dan merebut sariras juga bukan rencana jangka panjang. Gerbang hantu lapar Sekte Umbral Yin sangat cocok. Memusnahkan Sekte Umbral Yin hanya masalah kenyamanan. Namun, dia tidak pernah berpikir dia akan tersandung pada skema Master Sekte. Biasanya, dengan bakat dan kekuatan yang dia tunjukkan, masuk akal jika dia terikat. Ada juga keberadaan Li Qingshan. Jika bukan karena fakta bahwa alam hantu lapar telah menawarkan harga yang sangat mahal, Master Sekte dari Sekte Umbral Yin yang tahu bagaimana menghindari bahaya tidak akan pernah mengambil risiko seperti itu. Tampaknya, selain agama Buddha, dia sekarang memiliki musuh alami lain, dan semuanya sangat menakutkan. Namun, selalu ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kekuatan sebesar itu. Cek-cek, kalau begitu kamu tidak perlu khawatir. Aku akan segera mengirimmu ke alam hantu lapar. Master Sekte tersenyum sinis. Tidak perlu. Kamu sudah mati, kata N kecil. Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Master Sekte dari Sekte Umbral Yin tidak peduli, tapi dia secara naluriah membuka telapak tangannya. Ada tebasan pedang emas di atasnya, dan cahaya Buddha yang dikandungnya mencegah lukanya sembuh bahkan setelah waktu yang lama. Namun, itu hanyalah tebasan pedang, dan tidak dapat merusak fondasinya sama sekali. Dia mengencangkan cengkeramannya dan menghancurkan cahaya Buddha. Dia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di telapak tangannya. Sejak dia menyempurnakan dirinya menjadi keberadaan setengah mayat setengah hantu, sudah sangat lama sejak dia merasakan hal seperti ini. Namun, segera, rasa sakit yang hebat berubah menjadi mati rasa, menyebar ke seluruh tubuhnya dan meresap jauh ke dalam jiwanya. Apa? Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Rasa kematian menyebar. Pembudidaya hantu seharusnya tidak takut mati. Setelah mati, mereka akan berubah menjadi raja hantu dan kemudian memasuki alam hantu lapar, dan mereka masih bisa hidup untuk waktu yang sangat lama. Namun, dia merasakan ketakutan yang mendasar dan naluriah, dengan putus asa mendorong seluruh kultifasinya untuk menolaknya. Namun, gumpalan api pucat keluar dari lukanya. Mata Master Sekte itu membelalak ketakutan, dan dia mati seperti manusia, dilahap oleh api sama di tulang putih. 1089 Meski tidak terduga, itu bukanlah hal yang buruk. Pedang pembunuh Buddha sangat kuat, dan satu luka saja sudah cukup untuk berakibat fatal. Namun, ketika lawan sudah siap dan memiliki kekuatan yang luar biasa, itu tetap tidak mudah. Dia telah menggunakan serangan diam-diam dan mendorong teknik pedangnya hingga batasnya, tapi dia masih hampir gagal melukai Master Sekte. Sekarang dia memiliki sifat Buddha ini, dia dapat menggunakan budidaya Buddha untuk meningkatkan kekuatan pedang pembunuh Buddha, membuatnya lebih mudah untuk menerobos pertahanan musuh. Kemudian, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu cahaya Buddha menghilang dan luka-lukanya bertambah parah. Meskipun itu hanya satu serangan, itu berisi teknik menakjubkan dari agama Buddha dan seni iblis. Baru pada saat itulah Little N memastikan bahwa jalan yang diambilnya bukanlah jalan yang salah. Tubuh Master Sekte telah sepenuhnya dilahap oleh api sama di tulang putih. Dia ingin berubah menjadi raja hantu, ini adalah metode yang disertakan dengan metode budidaya Sekte Black Yin. Kekuatannya tidak hanya tidak berkurang, bahkan meningkat. Namun, dia akan dibatasi oleh hukum dunia, harus memasuki alam hantu lapar untuk terus berkultivasi. Namun, luka akibat serangan itu telah menembus jauh ke dalam jiwanya, tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia merasakan kelemahan yang tak terlukiskan. Api sama di tulang putih menembus jauh dan menyulut semangatnya juga. Dalam sekejap mata, hampir seluruhnya terbakar. Jangankan berubah menjadi raja hantu, bahkan sulit baginya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dia merasakan teror yang luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Pedang macam apa ini? Jalan tulang putih dan keindahan luar biasa memahami jalan reinkarnasi dan kehidupan, tetapi jalan itu digunakan untuk menghancurkan reinkarnasi dan menghancurkan semua yang hidup dan mati di 3000 dunia. Bahkan sehelai pun jiwa mereka tidak dibiarkan ada. N kecil tidak menjawab. Dengan lambayan lengan bajunya, api sama di tulang putih melonjak kembali dan berkumpul di tangannya. Selain jiwa master sekte yang meratap dan berjuang, ada juga cincin sumeru hitam yang melayang di udara. Itu berbentuk kristal dan tidak tampak biasa. Ada juga untayan manik-manik jiwa ungu tua, masing-masing menekan raja hantu. Totalnya ada sembilan. Ada juga jubah taoisme hitam yang tampak compang kemping yang dikenal sebagai jubah penjaga roh. Itu juga merupakan harta karun tertinggi yang telah diwariskan di sekte Black Yin selama puluhan ribu tahun. Itu bisa mencegah penggunanya terpengaruh oleh teknik seperti hukum dan kutukan. Itu juga bisa menahan serangan dari harta karun misterius. Namun, itu sama sekali tidak berguna melawan pedang pembunuh Buddha. Melihat segala sesuatu yang telah diakumpulkan selama seribu tahun, master sekte telah menggunakan segala macam skema dan metode. Keduanya sempat jatuh ke tangan musuh. Pemimpin sekte kegelapan misterius mengutuk, kamu tidak akan membiarkan sekte kegelapan misterius hidup hari ini. Formasi konvergensi hantu Yin yang mendalam tidak berhenti. Sebaliknya, pusaran hitam itu berputar semakin cepat, dan daya isapnya menjadi semakin kuat, menyeret Little N ke dalamnya selangkah demi selangkah. Jiwanya bahkan mungkin diekstraksi. Di dasar jurang, nyala api hantu yang tak terhitung jumlahnya naik dan menyatu, mewarnai langit dan bumi dengan warna samar. Jutaan tentara Yin menyerbu seperti gunung dan lautan, menutupi langit dan menutupi bumi. Jenderal hantu dan marsal hantu yang tak terhitung jumlahnya melonjak di antara mereka. Teriakan pertempuran yang memekakan telinga bahkan menyebabkan tulang putih Little N bergetar, dan beberapa lusin aliran besar Yin Ki melonjak. Mereka semua adalah makhluk yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Sekte Umbral Yin Mahir dalam seni mengendalikan hantu. Setiap kultifator hebat di sekte ini dapat mengendalikan beberapa raja hantu dan bahkan komandan hantu dan jenderal hantu yang tak terhitung jumlahnya. Ini mungkin tidak dianggap ampuh. Namun di atas jurang 10.000 hantu, dengan kekuatan formasi konvergensi hantu Yin yang mendalam, dia dapat memanggil 1 juta hantu dari alam hantu lapar untuk menjaga sekte tersebut. Raja hantu tidak punya pilihan selain menurut. Memanfaatkan keunggulan geografis ini, dia bahkan dapat menampilkan kekuatan penuhnya, yang tidak kalah dengan alam hantu lapar. Meskipun mereka tidak seseram Buddha Raksasa, mereka memiliki keunggulan mutlak dalam hal jumlah. Tak satu pun dari tiga sekte besar di provinsi King dapat dengan mudah ditembus. Hanya kekuatan yang lebih kuat yang bisa melakukannya setelah membayar harga yang mahal. Jika Li Kingshan menerobos masuk ke Biara Candefanaga sendirian, Biara Candefanaga tidak akan mampu menahannya. Bahkan tanpa culai King dan para penggarap hebat lainnya, seorang Buddha Agung sudah cukup sulit untuk dihadapi. Mereka hanya bisa memikirkan cara untuk melarikan diri. Pada saat ini, N kecil tidak hanya tidak mendapat bantuan Li Kingshan, tetapi setelah pertempuran di Gunung Grid Buddha, hampir setengah dari tas bitengkorak telah dihancurkan, dan sepanduk laut darah tidak dapat digunakan. Selain itu, tanpa kemampuan tirani Li Kingshan untuk menghancurkan ruang angkasa, sulit baginya untuk melarikan diri dari formasi pengumpulan hantu yin yang mendalam. Dia berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ini adalah situasi yang tidak ada harapan bagi setiap kultifator di sembilan negara. Siapa kamu? Beraninya kamu berperilaku kejam di Sekte Suanyin saya. Dua kultifator hebat dari Sekte Suanyin berdiri di atas lautan hantu. Yang satu berwajah pucat, dan yang lainnya berwajah hitam kehijauan. Api hantu muncul di mata mereka, dan mereka saling memandang, penuh ketakutan. Mereka merasakannya ketika Master dari Sekte Suanyin kembali. Ketika mereka berdua bertarung dan Master dari Sekte Suanyin mengaktifkan formasi pengumpulan hantu yin yang mendalam, mereka tidak siap untuk keluar dan membantu. Mereka hanya berpikir bahwa N kecil ceroboh, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang yang kalah adalah penguasa Sekte Suanyin. Terlebih lagi, dia kalah begitu cepat, dan jiwanya telah jatuh ke tangan orang lain. Mereka memutuskan untuk tidak mendekati Little N. Ekspresi Little N normal, atau lebih tepatnya tanpa ekspresi. Dia mengabaikan dua kultifator hebat itu dan berkata kepada Master dari Sekte Suanyin, saya bukan orang yang hidup, dan saya tidak ingin pergi. Namun, orang-orang dari alam hantu lapar sepertinya tidak memberi tahu Anda kenapa mereka ingin aku mati. Meskipun dia tidak mengetahui pencapaian bodhisatva tulang putih di alam hantu lapar, dia sudah menebak beberapa alasannya. Dia mengatupkan ibu jari dan jari telunjuknya seperti anggrek dan menjentikkan manik doa tengkorak. Master dari Sekte Suanyin tercengang. Dia samar-samar tahu bahwa itu ada hubungannya dengan ramalan. Tampaknya api suci putih pernah turun ke alam hantu lapar dan menyebabkan kerusakan besar. Adapun jenis kerusakannya, bahkan kaisar hantu yang menghubunginya sepertinya tidak mengetahuinya. Bukan karena alam hantu lapar sengaja menyembunyikannya, tapi hampir semua hantu yang pernah melihat bodhisatva tulang putih telah meninggal. Mereka yang selamat semuanya adalah dewa hantu dan iblis mayat yang kuat. Status mereka begitu tinggi sehingga Master dari Sekte Suanyin tidak dapat berharap untuk menghubungi mereka. Jika bukan karena Dewa Iblis Kiongki yang aneh dan bengkok, dia tidak akan merendahkan dirinya untuk berkomunikasi dengan semut di matanya. Pemimpin dari Sekte Kegelapan Misterius mempunyai firasat buruk. Dia menyaksikan tasbih tengkorak jatuh ke lautan hantu dan segera tenggelam. Saat itulah dia merasa sedikit lega. Tidak peduli seberapa kuat monster kerangka itu, ia tidak bisa melawan sejuta hantu, apalagi puluhan raja hantu. Namun, Little N tidak mengubah tasbih tengkorak menjadi setan tengkorak. Dengan jentikan jarinya yang tajam, manik doa tengkorak hancur. Api samadi dari tulang putih menyembur keluar. Bagaikan percikan api yang jatuh ke dalam panci berisi minyak mendidih, api samadi tulang putih segera menyebar sejauh 100 km dengan ledakan. Jangankan prajurit hantu biasa, bahkan jenderal hantu pun langsung dibakar, menjadi bagian dari api samadi tulang putih. Hanya komandan hantu yang mampu menahannya untuk sesaat, tapi itu hanya sesaat sebelum mereka langsung dilahap oleh api. Nyala api semakin kuat, membayangi api hantu yang berkobar dan memenuhi jurang 10.000 hantu. Mereka melonjak ke langit dan mewarnai langit malam yang gelap dan mendarat dengan warna putih pucat. Pada saat itu, seruan pertempuran yang menggemparkan dunia tenggelam dari langit ke kedalaman bumi. Api tulang putih samadi tidak mengeluarkan suara seperti api biasa. Sebaliknya, hal itu malah menyebarkan keheningan. Kemanapun ia lewat, semuanya kembali sunyi. Dalam sekejap, master dari sekte bulan hitam memahami segalanya. Dari mana datangnya ramalan, api suci putih, dan mengapa alam hantu lapar bersedia membayar berapapun harganya untuk membunuhnya. Hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya, bunuh dia dengan cepat. Bunuh dia sekarang. Di tengah amukan api, dua pembudidaya hebat dari sekte Suanyin sangat terkejut. Mereka mendorong energi yin yang bergulir, tidak berani membiarkan api sama di tulang putih berada dalam jarak seratus kaki dari mereka. Pada saat yang sama, mereka memerintahkan semua raja hantu untuk menerkam Little N. Siawan mengangkat tangannya, dan tasbi tengkorak yang tersisa di pergelangan tangannya terbang untuk menerima beberapa lusin raja hantu. Jelas sekali, mustahil baginya untuk meraih kemenangan, tetapi saat dia bergerak, lautan api yang tak terbatas berkumpul dan naik seperti gelombang. Ombak besar itu menumpuk ke langit dan samar-samar berbentuk tangan. Dia melambaikan tangannya ke bawah, dan tangan yang menyala itu seperti gunung yang jatuh. Semua raja hantu mengelak dengan panik, tapi masih ada lebih dari dua puluh yang dikirim terbang. Serangan mereka langsung runtuh, dan sisanya diblokir oleh skeleton demons, tidak bisa mendekat sama sekali. Para raja hantu merasakan ketakutan naluriah seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami mereka. Meski mereka didorong dengan paksa, mereka tidak punya keinginan untuk melawan. Dia mengangguk sedikit, semuanya berjalan sesuai rencana. Hantu tingkat rendah ini jauh lebih mudah dicerna daripada relik, dan dapat segera diubah menjadi kekuatan api tulang putih samadhi. Selain itu, menurut rencananya, relik-relik tersebut akan digunakan untuk meningkatkan taraf budidaya umat Buddha. Jubah putihnya berkibar saat dia berdiri di atas lautan api. Dia sebenarnya menekan seluruh sekte suanyin sendirian. Kamu tidak bisa melarikan diri. Master dari sekte suanyin melolong histeris. N kecil mendongak lagi. Usaran hitam sudah berada tepat di depannya. Jika dia tersedot ke dalamnya, bahkan tulang putihnya pun tidak akan mampu menahannya. Tanpa melihat, dia mengulurkan tangan rampingnya dan meremasnya dengan ringan. Tidak, jiwa master dari sekte suanyin hancur dan terbakar menjadi gumpalan api tulang putih samadhi, sepenuhnya menghilang dari dunia. 1090. Dua tetua agung sekte Umbral Yin tidak menunjukkan kesedihan apapun atas kematian master sekte. Mereka menyaksikan dengan penuh semangat saat little N tersedot ke dalam pusaran hitam. N kecil tiba-tiba mengeluarkan cakram formasi. Itu seukuran telapak tangan, berwarna hitam murni dan berbentuk segi delapan. Ia memiliki dua roda, satu di dalam dan satu di luar. Roda bagian dalam diukir dengan wajah hantu yang ganas, sedangkan roda bagian luar berputar cepat, berubah menjadi lingkaran buram. Itu sangat mirip dengan pusaran hitam. Ekspresi kedua tetua agung berubah. Ini adalah cakram formasi-formasi pengumpulan hantu Umbral Yin. Itu adalah warisan dari master sekte masa lalu. Jika mereka tidak memiliki cakram formasi ini, mereka bukanlah master sekte dari sekte Umbral Yin. N kecil memahami hal ini dengan sangat baik. Setelah membunuh master sekte-sekte Umbral Yin, hal pertama yang dia lakukan adalah membuka cincin Sumeru dan menemukan cakram formasi, mulai menyempurnakannya. Formasi berbeda dari harta karun misterius biasa. Menyempurnakannya memerlukan pemahaman mendalam tentang strukturnya, dan bahkan formasi reguler pun memiliki struktur yang sangat rumit, apalagi formasi pelindung sekte besar. Akan ada banyak variasi yang berbeda, jadi itu bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan dalam waktu singkat. Namun, ketika N kecil masih menjadi putri bulan yang mendalam, dia telah mempelajari struktur formasi pengumpulan hantu Umbral Yin dengan ratu kegelapan, serta berbagai variasi yang dapat dihasilkannya. Awalnya, dia telah membuat persiapan untuk sukses sebagai master sekte dari sekte Umbral Yin, tapi dia tidak pernah berpikir akan ada hari di mana dia akan menggunakannya seperti ini. Sekarang dia memikirkannya, dia mungkin mati karena ini. Sekte dan klan bekerja sama, tetapi mereka juga mengalami konflik. Apa yang paling ditakutkan oleh sekte adalah disusupi dan dikendalikan oleh klan, namun mereka tidak bisa menolak murid-murid luar biasa dari klan, terutama dari klan besar seperti tanah milik Rajacu. Namun, bagaimana menjamin independensi mereka merupakan persoalan besar. Dari tiga sekte besar di Provinsi Hijau, Biara Candephanaga adalah tanah suci agama Buddha. Dharma Buddha adalah yang tertinggi, dan keyakinan mereka lebih besar dari segalanya. Mereka paling tidak takut disusupi dan dikendalikan, paling dekat dengan tanah milik Rajacu. Mereka berbagi kehormatan dan aib. Sebaliknya, tanah milik Rajacu harus khawatir akan terlalu terpengaruh oleh ideologi Buddha. Istana koleksi pedang adalah sistemnya sendiri, yang sangat mementingkan persahabatan sesama murid. Secara khusus, warisan jalur pedang dari puncak koleksi pedang memastikan kesetiaan para muridnya. Itu juga independen dari tanah milik raja. Sebaliknya, sekte Umbral Yin yang tampaknya melakukan apapun yang mereka inginkan adalah yang paling mudah dikendalikan, karena para penggarap iblis tidak memiliki keyakinan atau persahabatan. Mereka tidak memiliki banyak loyalitas terhadap sekte tersebut. Mereka hanya peduli pada kultivasi dan kekuatan mereka sendiri, jadi perselisihan internal adalah yang paling intens. Tidak mudah untuk memastikan bahwa itu tidak terpecah. Jika dua generasi berturut-turut dari master sekte dari sekte gelap misterius memiliki nama keluarga Ji, dan keduanya adalah orang yang paling dekat dengan Raja Chulai, dan keduanya mendapat dukungan mutlak dari klan Ji, maka sekte gelap misterius akan melakukannya. Jangan pernah menjadi sekte independen lagi. Di masa lalu, penguasa sekte Umbral Yin telah melenyapkan putri bulan mendalam dan menahan budidaya Ratu Kegelapan, segera menekan kekuatan kerajaan di sekte tersebut. Itu seperti seorang pahlawan yang telah mengurangi kerugiannya, tapi itu bukan demi kebaikan sekte tersebut. Jika tidak, jika Ratu Kegelapan telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga beberapa dekade sebelumnya dan mendapat dukungan dari tanah milik Raja Chulai, dia akan terpaksa turun tahta dan menjadi tetua yang hebat. N kecil samar-samar menebak kemungkinan ini. Dicuriga dan memutuskan untuk memusnahkan sekte gelap misterius. Apakah dia salah atau tidak, itu tidak masalah sama sekali. Peningkatan budidaya selalu benar. Mengutip apa yang pernah dikatakan Li Qingshian, saya lebih memilih mengkhianati dunia daripada membiarkan dunia mengkhianati saya. Jalan tulang putih dan keindahan luar biasa tidak pernah menjadi jalan kebaikan. Sebaliknya, itu adalah jalan yang sangat kejam, iblis di antara iblis. Namun, kenyataan telah membuktikan bahwa berinteraksi dengan orang-orang yang berada di jalur setan. Menyerang lebih dulu dan meraih keunggulan selalu merupakan ide bagus. Adapun untuk menghancurkan master jiwa sekte umbral yin, itu bukan untuk melampiaskan amarahnya, tetapi untuk menghilangkan penghalang terakhir untuk menyempurnakan cakram formasi. Namun, hal itu saja masih belum cukup. Jika dia ingin mendapatkan kendali penuh atas formasi pengumpulan hantu yin yang mendalam, dia hanya bisa mengambil risiko dan memasuki pusat pusaran hitam. Hasilnya, dia melangkah ke pusaran hitam dengan tegas. Dalam sekejap mata, daging dan darahnya terkelupas oleh angin yin, memperlihatkan tulang putih berkilau yang bergetar hebat. Dia sepertinya akan hancur. Pada saat yang sama, api sama di tulang putih yang melonjak seperti lautan semuanya melonjak ke pusaran hitam. Dunia suram, dan malam terasa panjang. Semua murid sekte umbral yin mendongak, masih terguncang. Baru saja, lautan api putih itu seperti mimpi buruk. Apakah sudah waktunya untuk bangun dari mimpi? Api putih pucat di rongga mata Little N tetap tenang. Tiba-tiba, seberkas cahaya kemasan melintas di antara mereka, dan cakram formasi hitam di tangan Little N tiba-tiba menyala dengan api putih pucat. Wajah hantu itu perlahan-lahan berubah dan berubah, berubah menjadi tengkorak. Api putih pucat juga menyala di luar pusaran hitam. Ledakan, api sama di tulang putih dimuntahkan dari tengah pusaran, mewarnai pusaran hitam itu dengan warna putih pucat. Ia mulai berputar ke arah yang berlawanan, dan api sama di dari tulang putih dengan cepat mengembun. Itu seperti matahari, cahayanya menerangi ribuan kilometer jauhnya. Murid sekte umbral yin yang tak terhitung jumlahnya yang melihat ke atas langsung menjadi buta. Cahaya putih pucat jelas tidak memiliki sedikitpun kehangatan, namun mereka merasakan panas yang tak terlukiskan dari lubuk jiwa mereka. Mereka mengayunkan anggota tubuh mereka dengan liar, ingin berteriak, namun mereka tidak dapat mengeluarkan suara. Mereka dikelilingi oleh keheningan yang mendalam dan mematikan. Jiwa mereka mulai terbakar, berubah menjadi api sama di tulang putih yang keluar dari lubang mereka. Itu menyelimuti seluruh tubuh mereka, membakarnya menjadi ribuan obor putih. N kecil berdiri di tengah pusaran, rahangnya yang putih bersih membuka dan menutup. Semua raja hantu, perhatikan perintahku. Raja hantu diliputi rasa takut. Mereka semua menundukkan kepala, menjadi lebih patuh dibandingkan ketika mereka diperintah oleh dua tetua agung tadi, meskipun mereka tahu bahwa pada akhirnya mereka pasti akan dihancurkan. Untuk membuatnya lebih mudah untuk mengatur mereka, sebagian besar spiritualitas mereka telah dihapuskan oleh master sekte berturut-turut dari sekte umbral yin. Mereka hanya menghormati master dari formasi pengumpulan hantu umbral yin. Hancurkan sekte umbral yin. Para raja hantu menerima perintah itu dan semuanya menyerang murid-murid sekte umbral yin di samping mereka, memulai pembantaian. Raja hantu yang tidak bersenjata dan tampak aneh dengan beberapa lusin mata mengeluarkan seberkas cahaya hitam dari matanya saat ia melolong di udara. Seorang tetua dari sekte umbral yin mengaktifkan jimat pelarian, berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Dia baru terbang beberapa kilometer ketika dia disambar seberkas cahaya hitam. Tubuhnya muncul dan langsung layu, dan hantu. Dia ingin terus melarikan diri, tapi dia tersedot ke pusaran putih di langit. Segera setelah dia mendekati dalam jarak 300 meter dari pusaran putih, dia mulai terbakar, berubah menjadi api sama di tulang putih dan menjadi bagian dari pusaran tersebut. Para murid sekte umbral yin yang belum mengalami kesengsaraan surgawi ketiga pada dasarnya tidak mampu melakukan perlawanan terhadap beberapa lusin raja hantu. Ini adalah pembantaian sepihak. N kecil tidak memperhatikan pertempuran ini. Sebaliknya, dia memusatkan sebagian besar perhatiannya pada dua tetua yang hebat. Dia memerintahkan lebih dari 20 raja hantu dan 10 iblis tengkorak untuk mengepung mereka. Kedua tetua agung melepaskan lebih dari selusin raja hantu untuk memblokir mereka sebelum berbalik dan melarikan diri ke kedalaman miriat gos abis. Apakah kamu ingin membuka gerbang hantu lapar? N kecil bergumam pada dirinya sendiri sambil perlahan melepaskan diri dari pusaran putih. Daging dan darahnya tumbuh kembali, menyebar dari ujung jarinya ke seluruh lengannya. Dalam sekejap mata, itu menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak lebih murni dan tanpa celah, cantik dan cantik. Dia menyapu rambut hitam panjangnya dan menutupinya dengan jubah penjaga roh hitam. Kemudian, dia perlahan turun dari langit, turun ke kedalaman miriat gos abis. Semua raja hantu dan iblis tengkorak dipanggil kembali, membentuk formasi untuk melindunginya. Mereka seperti tentara yang ingin menghancurkan sekte umbral yin sepenuhnya. Terima kasih telah menonton!